Intro Begumilah keadaan perumahan warga di jalan madrasah dan sekitarnya, di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokankilir Provinsi Riau, setelah digunyur hujan. Diketahui hujan yang menggunyur kota Bagan Siafi Api terjadi kamis dini hari tanggal 10 Maret tahun 2022 di pusat kota Bagan Siafi Api, Rokankilir, beberapa titik lokasi di seputaran kota Bagan Siafi Api mengalami kebanjiran. Diketahui bahwa, persoalan banjir kerap dialami masyarakat sekitar setelah digunyur hujan, yang mana derasnya hujan yang menggunyur di seputaran lokasi mengancam perumahan warga. Sementara itu salah seorang warga sekitar mengatakan bahwa, keadaan yang sedemikian bukanlah pertama kalinya setelah digunyur hujan, untuk kami mengharapkan adanya tanggapan dari pemerintah daerah Kabupaten Rokankilir agar bisa menanggapi persoalan ini, jelas warga saat diwawancarai reporter Palapatuf di lokasi kamis siang. Jadi ini di alam warga sudah bertahun-tahun ya Bu? Lama, ini sudah berapa kali? Ini tadi malam hujan berapa lama Bu? Sekali hujan aja ini. Oh sekali hujan aja ya? Sekali hujannya. Kalau sumpah maya hujan turun lagi, bagaimana nih? Banjir lah Dek. Banjir sini. Banjir, sedangkan rumah Pak Yedno itu banjir tuh. Rumah Pak Yedno? Ya, rumah lama itu banjir, halaman itu Bapak Yedno. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Sementara itu pemerintah daerah Kabupaten Rokanfilir melalui kabit perairan PUTR Hermanto mengatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Rokanfilir sedang mengupayakan agar kebanjiran seperti ini bisa diatasi Namun terlepas dari upaya-upaya tersebut kita masih terbilang kurang armada untuk mengatasi persoalan banjir ini belum lagi beberapa alat yang sangat dibutuhkan sedang beroperasi di tempat lain yang jelas pemerintah daerah Kabupaten Rokanfilir tetap menanggapi persoalan-persoalan seperti ini jelas Hermanto saat dikonfirmasi via telepon selurernya Kamis sore Dari Jalan Madrasah, Handoko Reporter Palapat TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!